Hai bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah alhamdulillahiladzi arasal Rasulullah wabarakat oleh nilhaq liyazirahu wabarakat oleh sahidah asyadu ala ilahilallah wa asyadu namun hamadu Rasulullah nabi badan bapak adu provisulisodri wa sirri amri wabarakat teman-teman ini komentar ya ya Allah mungkin karena hujan ya hujan ya di sana halo iya Pak hujan iya iya nih mental saya mau on cam takut ini nih cuman abis oke langsung share oke teman-teman masih dengar suara saya enggak terima kasih Pak kita lanjut kemarin ini ya muda ropah ya pertama yang harus kita ketahui sebelum mengetahui akuntansinya yaitu muda ropah itu sendiri ya itu transaksi atau akat yang mana melibatkan ada pihak sohibul mau dan ada pihak muda riba bang syariah ini menggunakan akat muda ropah teman-teman masih dengar ya nah jadi bang syariah menggunakan akat muda ropah ini untuk pendanaan dan untuk pembiayaan ya untuk pendanaan untuk pembiayaan jadi ada tabungan muda ropah ada pembiayaan muda ropah sehingga ada ini dia bisa digunakan sebagai tabungan ya yaitu bang syariah ketika jadikan tabungan bang syariah itu sebagai muda ribnya ya bang syariah sebagai muda ribnya sedangkan ketika pembiayaan bang syariah itu sebagai apa-apa sebagai wakil sohibul mau ya oke bismillahirrahmanirrahim lepental ya jadi bang syariah itu sebagai muda rib dan sebagai wakil sohibul mau ya oke lah sepertinya saya tak bisa ini untuk on cam nih saya mau coba pakai whiteboard ya whiteboardnya udah kelihatan belum ada pak ini kalau muda ropah itu kan gini ya muda ropah ya kalau pikir mau malah ya ini ada sohibul mau sini ada moda rib ya nah kenapnya ntar ya dari ini ada proyek terus ini ada bagi hasil bagi hasil yang dibagikan pada soy formal dan dorip ya terus kalau dalam prakteknya disini ada nasabah pembiayaan nah disini yang sebagai sohibul mal ini sebagai modorip nah lalu disini bang sebagai sohibul mal atau wakil sohibul mal ya wakil sohibul mal dan sebagai nasabah pembiayaan sebagai mudorip yang sebenarnya mudorip mudorip tapi yang mudorip itu yang pengolah ya nah jadi disini adalah akuntansi tabungan akuntansi tabungan tabungan dan akuntansi pembiayaan nah nah tiga si nasabah itu memberikan dananya kepada si bang syariah dan bang syariah memberikan dananya kepada nasabah pembiayaan yang tiga nasabah pembiayaan memberikan dananya kepada bang syariah ya bagi hasilnya dan bagi hasilnya kepada nasabah penabung ya nah nah disini nasabah penabung memberikan dana ya nah ada nih contohnya nih buka ya buka ya ini oke ini udah paham ya ini ya oke ngomong-ngomong pada kemana ya apa terlupa kali ada kuliah ya ini ya oke oke Bapak tulisannya kurang jelas Oh, emang saya hapus Udah Udah terlihat di rekaman Udah mudahan jelas Juga agak kurang stabil Juga sini Nah, akuntansi Mudah robah Yang pertama Akuntansi tabungan Seputus ya Ya, kayaknya sinyalnya kurang bagus Saya juga nih Jangan teman-teman juga tadi Putus-putus juga sama Kasih tabungan Mudah robah Eh, mana lari-lari Eh, mana lari-lari Ini bagi ini Eh Ah Oke, akuntansi mudah robah Tabungan Untuk tabungan Ngeser ke bawah Tabungan Ya Pasti banyak Amat gangguan Ya ampun Ya Allah Setelah begini Tabungan Tabungan Pertama ya Tabungan mudah robah Itu Sama seperti Apa namanya Awal Kalau awalnya ya Kalau namanya tabungan Itu apa Ada yang tahu gak Bank itu punya Wajiban Yang punya utang Kepada si Masabah Ya Itu apa Bank pasti akan mendapatkan Kas Ya Ketika ada yang store Dananya Kas Pada Rekening 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 Tabungan Mudah robah Ya Ups Mohon maaf Saya terpental Apakah Oke Hasil recording Langsung aja ke contoh soal deh Ini sama kan penjelasannya Nah Tabungan nih ya Taktik Taktik Tabungan Tuhan Samsul Menyimpan Dananya di Bank Sariah Mana Dengan Sistem PLS Ya Yaitu 4 Banding 6 60% Untuk bank 40% Untuk Tuhan Samsul Projek Menghasilkan Pendapatan Neto Mudah robah Besar 100 juta Dan Beban Mudah robah Sesuai dengan Sepakatan Nasabah Penyimpan 80 juta Lalu Di tahun Kedua Projek Menderita kerugian Sebesar 40 juta Tuhan Samsul Langsung Menarik tabungannya Saldo rata-rata Tuhan Samsul Saldo rata-rata Sama saldonya Tuhan Samsul Beda ya Jadi saldo rata-rata Itu Tuhan Samsul Itu dalam Satu bulan Atau Ya tergantung sih Satu bulan Atau Satu tahun ya Perputaran Saldonya itu Berapa Gitu ya Misalkan ini Tarikan Tabungan Tarikan Tabungan Nah ini Contohnya Nah pada saat Tuhan Samsul Nabung Teman-teman Masih dengar suara saya Halo 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 Oke lah Saya lanjut Anjo ya Pada saat Masipa Cuman agak Mutus Putus Putus ya Pada saat Peneriman Tabungan Nah ini Dari sisi Banknya ya Bukan pada Sisi Tuhan Samsul Tabungannya ya Yaitu Karena Tuhan Samsul Dan 50 juta Maka Bank akan Dapatkan Tas Sebesar 50 juta Dan Rekening Tabungan Mudah Robah Sebesar 50 juta Nah Terus Si Bank Dapat Apa Tadi Dapat Pendapatan Neto Ya Dari Siapa Dari Mudah Ripnya Ya Jadi Si Bank Ini Dia Kan Melolak Danang Itu Kasih Ke Nasabah Pembiayaan Mohon maaf Saya terpental Ya Oke Selanjutnya Jadi Si Bank Ini kan Dapat Dana 50 juta Dari Tuhan Samsul Berarti Si Bank Bertambah 50 juta Terus Bank Itu Dia punya Kewajiban Berupada Tuhan Samsul Berupada Tuhan Samsul Itu Ya Nah Maka Dicatot oleh Bank Sebagai Rekening Tabungan Mudah Robah Ya Nah Terus Si Bank Dapat Dana Ya Dari Projeknya Si Bank Terhadap Mudah Rip Ya Yaitu Sebesar 200 juta Maka Kas Kalau Misalkan Dibayarkan Sama Mudah Rip Berarti Berupa Kas Tapi Kalau Belum Dibayarkan Mudah Rip Berarti Berupa Piutang Ya Nah Lawannya Pendapatan Mudah Robah Ya Sebesar 200 juta Dapatnya Itu Dimana Sih Dapatnya Dari sini Udah Dari soal Ya Udah Dari soal Nih 200 juta Ya Jadi Dari soalnya Udah Dikasih Tahu Ya Lalu Mencatat Beban Mudah Robah Beban Mudah Robah Ini Dari mana Dari soal Tadi Juga Udah Dikasih Tahu Ya Nah Catat Beban Mudah Robah 80 juta Terus Pada Kas Apabila Sudah Dibayarkan Atau Utang Kalau Misalkan Belum Dibayarkan Nah Karena Dalam Laporan Labah Rugi Yaitu Ada Pendapatan Ada Beban Setiap Akhir Tahun Laporan Labah Rugi Harus Ada Jurnal Penutup Sehingga Pendapatan Mudah Robah Dan Beban Mudah Robah Harus Dibuat Jurnal Penutup Jurnal Penutup Itu Sama Seperti Jurnal Koreksi Atau Jurnal Koreksi Cara Jurnal Koreksi Itu Dibalik Dibalik Itu Maksudnya Debit Kredit 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 Debit Debit Dari Apa Beban Beban Mudah Robah 80 Juta Maka Ditutuplah Beban Menjadi Kredit Pendapatan Tadi Kredit Maka Ditutup Menjadi Debit Pendapatan Tadi Berapa 200 Juta Terus Beban 80 Juta Dapat 100 Cisinya Yaitu Pendapatan Bagi Hasil Yang Belum Dibagikan Sebesar 120 Juta Lalu Pada Bagi Hasil Dibagikan Pada Sahib Mal Sahib Mal Itu Bukan Cuma Tuan Samsul Kan Banyak Berapa Orang Caranya Salah Caranya Itu Bisa Berbagai Macem Cara Tergantung Kebijaksanaan Dari Bangsa Riah Caranya Bisa Seperti Ini Perhitungannya Dapat Bagi Hasil Tuan Samsul Berapa 4 Per 10 4 Per 10 Dapat Dari Mana Itu Tari Perbandingannya 4 Banding 6 6 Buat Bank 4 Buat Nasabah Buat Tuan Samsul Artinya 40% 40% Dikali 50 Juta Tuan Tuan Samsul Per Saldo Rata Tuan Samsul Dikali Bagi Hasil Pendapatan Yang Belum Dibagikan Tadi Yaitu Dapatkan 4 Juta 800 Ribu Ya Nah Pada saat Diakui Adanya Pembagian Pendapatan Bagi Hasil Beban Bagi Hasil Nah Ini Maksudnya Apa Beban Bagi Hasil Pada Tabungan Mudah Rupah Kalau Ini Bagi Hasil Sudah Dikasih Tuan Samsul Langsung Masuk Ke Rekening Rekening Tabungan Mudah Rupah Tuan Samsul Sebesar 4 Juta 800 Ribu Nah Kalau Ini Sibang Belum Ngasih Masih Ada Di Tangan Sibang Nih Nah Beban Bagi Hasil Pada Utang Hasil Mudah Rupah 4 Juta 400 1000 Kalau Ini Belum Diberikan Ke Tuan Samsul Atau Belum Diberikan Ke Rekening Tuan Samsul Berasal Bagi Hasil Diberikan Pada Sohibum Mal Diberikan Diberikan Sohibul Utang Bagasinya Dihampus Tadi Sama Tabungan Mudah Robah Tabungan Mudah Robah 4 Juta 800 Sama Sebenarnya Sama 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 Berasal Tabungan Ditarik Sohibul Mal Tadi kan Sohibul Mal Penyeuang 50 Juta Penyeuang 50 Juta Berhasilnya 4 Juta 800 Berarti Ditarik Tinggal Jadi 54 Juta 400 Ribu Tabungan Mudah Robah 64 Juta 400 Pada Kas Pembagian Bagian Hasil Buat Sibang Sariah Sariah 60% Maka 60% Kali 120 Juta Nah Bang Sariah Dapat 72 Juta 40% Berapa 120 Kurangin 72 Berapa Berapa Sekitar 40 Jutaan Yang 40 Jutaan Dibagi Bagi Nah Penerimaan Disembursi Bagi Hasil Buat Sibang Sariah Kas 72 Juta Dapat 72 Juta Pendapatan Bagi Hasil 72 Juta Air Jurnal Penutupnya Dibalik Apa Sini Catatnya Gimana Nah Si Tuan Samsu Dia Menderita Kerugian 4 Juta Rupiah Dari mana Tuh Dari ini Saldo rata-rata Dari Saldo Tuan Samsu Per Saldo rata-rata Dikali Kerugian Dapatkan 4 Juta Nah Disini Sebenarnya Tuan Samsu Masih untung Berapa Kalau Misalkan Dia Gak Narik Misalkan Dia Masih Untung 800 Ribu Ya 800 Ribu Penyajian Investasi Tidak Terikat Dari Bank Lain Disajikan Sebesar Jumlah Oh iya Jadi Dalam Laporan Keuangan Bank Sariah Itu Ada Yang On Balance Ada Yang Off Balance Ya Nah Ada Namanya Sertifikat Jadi Ada Namanya Itu Bank Sariah Dia Apa Namanya Saring Mendepositokan Atau Saring Apa Saring Menginvestasikan Ya Saring Menginvestasikan Oke Itu Tentang Tabungan Ya Sekarang Mengenai Pembiayaan Lalu Pembiayaan Bank Sariah Amanah Dengan PT Aman Ya Ngerjakan Suatu Proyek Nah Bank Sariah Amanah Bersedia Memberikan Pembiayaan Sebesar 5 Milyar Pada Tanggal 2 Januari Ya Nah Pembiayaan Yang Diberikan Oleh Bank Sariah Pada PT Aman Ini Bisa Berupa Aset Kas Atau Aset Non Kas Ya Kalau Aset Kas Itu Berupa Uang Aset Non Kas Itu Bisa Berupa Mesin Gedung Atau Yang Nantinya Itu Bisa Dinilai Sebesar Pembiayaannya Ya Nah Jadi Kalau Aset Non Kas Itu Akan Ada Kejadian Bisa Jadi Sesuai Ya Kalau Sesuai Berarti Tidak Ada Kerugian Tidak Ada Keuntungan Tapi Kalau Tidak Sesuai Asetnya Itu Ternyata Lebih Mahal Atau Lebih Murah Ya Lebih Mahal Atau Lebih Murah Kalau Misalkan Lebih Mahal Berarti Bang Sariahnya Rugi Kalau Lebih Murah Bang Sariahnya Untung Ya Nah Ini Contohnya Nih Bang Sariah Ngasih Mesin Jadi Ada Pembayaran 5 Milyar 2 Milyarnya Berupa Uang Nah 3 Milyarnya Itu Berupa Mesin Nah Dia Misalkan Yang Pertama Harga Mesin Itu 2 Ternyata Harga Mesin Itu 2,8 Kontrak Akan Berlangsung Selama 2 Tahun Pertama Proyek Mesirkan Keuntungan Nah Ini Sebenarnya Nyambung Sama Yang Tadi Kalau Ini Sisi Nasabat Pembiayaan Sisi Nasabat Penabung Sebenarnya Pada Tahun Kedua Rugi 50 Juta Si Bank Sariah Mau Memberikan Dananya Kepada Nasabat Pembiayaan Dicatat Dulu Sama Bank Sariah Kontrak Komitmen Pembiayaan Mudah Robah Sebesar 5 Milyar Lalu Kewajiban Pembiayaan Mudah Sebesar 5 Milyar Berdasarkan Pembiayaan Tahap Pertama Diserahkan Pembiayaan Mudah Robah Pada Kas Sebesar 2 Milyar Nah Jangan Lupa Ketika Sudah Dikasih Dananya Dia Harus Dibuat Jurnal Baliknya Atau Dikoreksi Kontrak Komitmen Terdiri Debit Masuk Kredit Yang Kewajiban Pembiayaan Jadi Debit Nah Lalu Pada Saat Memberian Tahap Kedua Yaitu Berupa Mesin Nah Si Bank Sariah Beli Dulu Mesin Mesin Pada Kas Kalau Misalnya Dibayar Sama Si Bank Tapi Atau Pada Utang Kalau Misalnya Belum Dibayarkan Pada Si Penjualnya Itu Pada Saat Mesin Diserahkan Kepada Nasabah Nah Walaupun Dia Belinya 2,8 Dia Tetap Harus Jatatnya Sebesar 3 Milyar Pembiayaan Mudah Sebesar 3 Milyar Mesin Berapa 2,8 Sisanya Apa Keuntungan Sisanya Keuntungan Nah Jangan Lupa Ditulis Lagi Itu Yang Tadi Depannya Itu Dibuat Jurnal Baliknya Atau Dikoreksi Dikoreksi Jurnalnya Agar Nanti Di akhir Tahun Sudah Tercatat Bahwa Sudah Diberikan Pembiayaannya Atau Atau Jika Harga Harga Perolehan Mesin Ternyata Lebih Mahal 3 Milyar 200 Juta Yang Berarti Di sini Bank Akan Mengalami Kerugian Yaitu Sebesar 200 Juta Nah Di sini Berarti Ada Beban Kerugian Penyerahan Mesin Sebesar 200 Juta Ya Pada Mesin 3,2 Lalu Pada Saat Pendapatan Mudah Robah Diterima Nah Dapat Dari Sini Yang Tadi Di Awal 200 Kurang 200 Apa Namanya 6 Per 10 Kali 200 Juta Itu 120 Juta Sama Sepertinya Teri Jika Beban Mudah Robah Misalnya 40 Juta Berdasarkan Beban Mudah Robah 40 Juta Pada Kas Lalu Mencatat Pendapatan Maka Dapatlah Pendapatan Mudah Rubah Yang Dibagikan Sebesar 80 Juta Ya Tahu Dari Mana Ini Dari 6 Per 10 Kali 200 Juta Dapat 120 Ya Nah Ini Dapat Dari Mana Ini Dia Jadi Dikoreksi Atau Dibuat Jurnal Balik Atau Jurnal Penutupnya Ya Jadi Yang Namanya Pendapatan Dan Beban Itu Laporan Nabarugi Masuknya Ya Dia Masuk Laporan Nabarugi Setiap Laporan Nabarugi Itu Harus Ada Jurnal Penutup Jurnal Penutup Adalah Jurnal Balik Ya Dibalik Debit Kredit Kredit Jadi Debit Pas Dan Utang Ini Maksudnya Kemana Ke Neraca Ya Teman Neraca Oh Teman 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 Harus Rajin Rajin Laporan Keuangan Terserah Melaporan Keuangan Siapa Sekarang Sudah Gampang Ya Bisa Akses Ke OJK Bisa Akses Ke BI Bisa Akses Ke Apa Namanya IDX Ya Kursa Efek Disitu Lihat Teman Teman Yang Namanya Neraca Terdiri Dari Apa Aja Walaupun Saya Sudah Jelas Secara Garis Besar Neraca Itu Dari Aset Sama Dengan Utang Plus Kalian Sarian Itu Bagi Hasil Plus Dengan Modal Aset Itu Ada Kas Dari Yang Paling Liquid Sampai Unliquid Nah Kalau Utang Utang Jangan Pendek Jangan Panjang Bagi Hasil Bagi Hasil Tidak Bisa Dikategorikan Sebagai Utang Tidak Bisa Dikategorikan Sebagai Modal Modal Dia Ada Labak Dia Ada Prive Dia Ada Beban Ada Pendapatan Pada Pada Pembiayaan Mudah Robah Selesai Ini Kodrak Sekaligus Kerugian Yang Diderita Dari Proyek Kerugian Mudah Robah Sebesar 50 Juta Lalu Ada Kas Atau Piyutang Yang Diterima Oleh Si Bank Sebesar 4 Miliar 950 Juta Pembiayaan Mudah Banyak 3 Miliar Ini Ketika Si Bank Menderita Kerugian Sebenarnya Bank Itu Masih Untung Berapa Nih Oke Teman-teman Ini Kita Belum Pertambah Rupanya Teman-teman Masih Ingat Ya Halo Masih Ada Dua Menit Tani Kita Nih Lama Sekali Nanti Kita Putus Ternyata Aduh Yang Selanjutnya Gagal Ternyata Situ Menit Tiga Oke Bagus Ya Oke Nanti Kalau kita Putus Kita Sambung Lagi Karena Masih Ada Materi Transaksi Salam Salam Belum Terus Istisna Juga Belum Eh UTS Minggu Depannya Lagi Halo UTS Kapan Sekitar Tanggal Ternyata Ternyata